Intro Hai, jadi video kali ini aku bakalan bikin look yang ada di thumbnail yang agak-agak serem tapi cantik gitu jadi disini aku voice over, sorry banget wow, ini super kaget kan, muka sendiri yang pucat parah oke, disini aku mulai dari eyeshadow dulu, complexion karena udah semua aku pake palet dari Beauty Creation Inversistible terus aku ambil warna yang orang muda gitu namanya Influated dan aku baur ke seluruh bagian mataku terutama di bagian crease paling atas next, aku ambil warna orang banget ini warnanya namanya Mix Emotions aku taruh di bagian crease terus aku blend pelan-pelan dan aku build warnanya sampai ngedapetin warna yang aku mau terus aku agak tarik-tarik ke atas gitu supaya mataku keliatan lebih hazel dan looknya tuh jadi kayak lebih kesan tegas gitu next, aku ambil warna yang merah biata gitu aku taruh di bagian lid aku baur ke semuanya habis itu nanti bagian harshlinenya bakan aku blend pake blending brush bersih oke next, aku pake warna yang sama buat di lower lash line atau di bagian bawah aku mulai dari bagian ujung luar sampai ke tengah dalam dan sisain bagian depan habis itu aku blend bagian bawahnya lagi pake warna yang lebih tarang supaya gak ngeblok gitu habis itu aku ambil warna yang glittery parah ini warnanya agak gold gitu aku taruh di bagian bawah yang depan dan nanti di bagian inner corner terus habis itu aku timpa pake warna glitter yang lebih ngepink dan lebih terang di bagian inner corner dan sedikit di bagian lower lash line di bagian depan habis itu aku bikin eyeliner, disini aku pake eyeshadow aja dan aku belasain dulu angle brushnya supaya eyeshadownya nanti lebih nyala dan aku bikin eyelinernya itu agak ke atas dan lumayan ngewing cuman emang aku gak terlalu bisa buatnya jadi disini aku ngebuild warnanya aja sampai ke warna hitam yang aku mau sebenernya ini bukan warna hitam sih tapi kayak coklat cuman emang lebih hitam gitu kesannya ini aku build aja nanti warnanya sampai ngedapetin warna dan bentuk yang aku mau oke disini aku ambil eyeshadow warna coklat dan bakalan aku taruh di bagian ujung luar bawah mata aku itu sebenernya supaya apa ya bikin matanya tuh jadi keliatan lebih deep gitu dan looknya tuh jadi keliatan lebih bold gitu cuman tetep soft nah abis itu aku bakal nyaslimat satunya nah udah selesai aku pake mascara disini aku pake mascaranya tuh cuman di ujung mata doang depannya gak aku mascarain abis itu aku kasih eyeliner putih di bagian ujung luar juga supaya matanya tuh kayak keliatan lebih besar tapi enggak besar-besar banget gitu cuman kayak sebagai definisi doang ala-ala gitu deh pokoknya nah disini aku bikin alisnya itu cuman kayak di arsir-arsir doang dan dipakein eyeshadow warna yang super muda cuman sebenernya cukup kurang masuk karena alis aku yang rambutnya tuh hitam banget tapi ya lumayan lah ya nah ini part tersulit banget yaitu lipsticknya jujur aku ngulang ini beberapa kali sampai ngedapetin shape yang aku mau karena awalnya tuh kayak susah banget ya ampun sumpah jadi malah berantakan gitu pokoknya kalian lihat aja deh nah disini aku mulai ngebuat garis bantu sebelum aku ngebentuk shape yang bakalan aku mau cuman emang disini gak terlalu dinyatin banyak dan ini dia hasilnya tadaaa makasih banget buat semua yang udah nonton jangan lupa like subscribe comment dan juga share ke temen-temen kalian supaya banyak yang nonton dan aku makin semangat buat bikin video selanjutnya bye see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati